ini jualan depan Indomaret, rame menunya komplit, banyak Pli ini nyampe 30 menu guys walau 50 menu, ada semuanya nih yang di tour wih bak, wih ya takis, takis pos halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Angpin hehehe gimana Pli motor kita? iya motor kita ini hasilnya Youtube guys jadi hari ini, gua lagi mau nyobain sebuah tempat makan karena gua sempet lewat daerah sini nih, ya kan jadi mau ngambil duit di Indomaret, waktu itu, di ATM sama Hasan waktu itu, gua lupa abis syuting apaan ya tiba-tiba pas lewat sini, pas mau ngambil duit kok ada warteg kayak tempat makan rame banget gitu dalam motif gua, wah unik nih jualan depan Indomaret, rame kalau tadinya juga menu nya komplit, banyak Pli gua bilang, kenapa kacang? kita coba kacang skuy, kita cobain langsung, ini mbak Dua adalah foto GV kita yang mau coba ini adalah konten ke.. sebenarnya konten ketiga, karena ada 2 tempat makan hari ini yang tutup Pli iya karena kan puasa ya, jadi ada yang udah tutup dari awal puasa sampai lebaran kan kita coba nya langsung, makanannya namanya adalah Pantin Moro Seneng alias semua suka atau pada suka gimana rasanya? ke tombol saf-saf dulu, supaya gak ketinggalan kalau Bang Pin yang datang, gak bisa apaan gitu nah ini guys, ini guys, lihat guys pakanannya ini loh Pantin Moro Seneng menu nya banyak banget ya? yang kuah-kuahnya ada sot, sot-sot ayam, sot sapi, rawon, sot saya, lodeh, asam secara bening 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 x 5 aja deh berapa itu? 40 40 bener berarti sekali masa bisa sampai 40 menu nah kita berkonfirmasi bener gak 40 menu sekali masa tadi audionya mati, aduh Raffli apa lagi berarti ini aku ayam nanti aku sama nasinya berapa duit Bu? oh ini pakai sayur gak? pakai 25 pakai 25 iya aku mau sayur itu Bu, apa Labu ya? Labu siap boleh iya jadi tadi udah nanya-nanya banyak, audionya kegenyala, Raffli aduh namanya kan Pantin Moro Seneng artinya adalah pada suka ya mas ya? iya kalau Moro itu kan datang datang dengan harapan saya kalau datang itu seneng nanti terus berlanjut oh jadi langganan ini ini tempatnya udah berapa tahun disini Bu? wah ini mah sudah saya jualan businya udah 27 tahun 20 tahun? tempatnya tindah Bu? oh udah udah reno, paling renovasi oh renovasi aja tadi ngobrol-ngobrol sama ibunya ini kalau kalian lihat ya ini nyampe 30 menu guys oh lah 50 menu ada semuanya nih yang di di tour wih mbak wih iya udah nih menunya guys tuh ini yang yang masa ini lagi lipur 50 menu Bos ada yang masa sendiri soalnya tadi juga kalau pokinya lagi lipur oh lagi lipur makanya saya ngantiin ganti-gantian Bu nanti sekarang Bu ya berarti kata ibunya berarti kalau lagi sahur juga buka Bu? buka lagi buka dari jam 1 udah mulai mulai masak sampai subuh aaah sampai insap insap jadi dulu semuanya tinggal dari Grogol Jakarta Barat yang sahur yang bingung makan apa bisa ke sini iya Bu ya? iya iya betul pagi buka sahur buka buat yang puasa nggak puasa makan tuh rawon rawon tadi kata yang paling sering laku chicken teriyaki ayam merica terus sup ada rawon sebenarnya ini bukan warteg guys ini adalah warung nasi kalau warteg ya kan saya juga beli orang Tegal Tegal karena saya asli dari Jakarta itu ini bilangnya warna sih yang beli warna mas maaf ya berasa emang nggak gede mas sambal kalau sambal Bu sambal 20 tahun nggak pindah-pindah depan Indomaret nih Bu iya iya bu nggak pernah aplut nggak pernah ganti orang nggak pernah ganti rikuwai? boleh dikit Bu ini aja berarti ini dia sendirian sampai minggu sebenarnya buka Bu? buka terus oh kalau lagi capek kadang gitu ini berapa duit Bu? ayam, bawang 25 25 murah meriah enak minumnya apa Bu ya? ada es jeruk lebih dari sari es jeruk es jeruk es jeruk boleh satu ayam goreng bawang lihat nih tuh ada sari labu ada ada ampelah tadi nggak ada ampelah jadi cuma tidur ada nasi kuning juga Bu kalau pesenan oh pesenan tuh ada nomor Tafak masapnya tapi kalau kalian mau mesin bisa nasi bungkus, tumpeng, nasi kuning nasi put, nasi itu lihat deh telurnya cakep ya kayak di McD ya? ya iya rapi gitu betul kayak 50 menu sekali masak deh kita duduk dulu nanti kita cobain makanannya yuk nah ini adalah pesenan gue hari ini guys wow sebenarnya ini kalau di tempat-tempat makan gini kadang-kadang ada usus ada usus, ada kikil, ada kerang biasanya cuma kayaknya tadi beberapa menu udah pada habis karena gue kesiangan sampai sini jadi sebenarnya itu ada beberapa dagangan andalan Amerika kayak chicken teriyaki, ada rawon ada sok daging cuma habis kita mau nyobain ini gue pesen nasi ada sayur labu ya labu tumis ada sambalnya sebelah sini guys sambalnya itu kalau kalian lihat ya nah sambalnya itu kayak sambal terasi gitu sama gue pesen ini ada ati dimasak beladuk ya bauan jagung masih anget wuh sama ayam goreng ini ayam gorengnya sih gue ngiler banget ya misalnya ada yang paha terus dia ada seru deng seru deng kaya seru deng kunyit gitu itu pas gue sium waduh wanginya enak banget bos nah kadang kita tipikal orang Indonesia yang baik dan bijak sana kita makan pake tangan kebetulan itu ada pake tangan numpang di dalam kita ambil aja sini makanannya wuh cuma sebelum kita makan kita doa dulu ya amin guys kita makan segini Rp25.000 ya ya lo bisa bayangin ambil seru dengnya atas nasi kasih ke nasinya dan takis takis pos ah boleh nih gue gak tau mereka pake nasi jenis apa ya tapi nasi itu pulen tuh kayak ketan gitu deh tuh nasi itu pulen banget tapi sampe kayak ketan mungkin kali ya coba kita ambil ayamnya ini ya ini tipikal ayam bumbu kuning ayam bumbu kunyit yang dimasaknya sampe medok banget jadi ketika lo makan tuh dia punya wangi bumbunya sama rasa bumbunya tuh masuk sampe ke dalam sini tuh koki lembut lembut burih tambah deh guys kasihkan nasi jadi kalo kalian liat ibu ya tadi tuh gak benci-benci masak jadi dia bilang makanannya selalu fresh ketika habis langsung dimasak yang baru ketika stoknya udah ada yang kosong dimasak lagi jadi mereka konsepnya lebih baik kekurangan makanannya habis daripada masak banyak tapi gak habis wah gila sih ini gue makan nasinya doang pake terundengnya sama pake sambal udah enak banget sih sambal terundeng nasi tuh kaki hati ampla atau hati doang gak ada ampla amplanya habis kakis kaki kaki gak hirannya kalo makanan yang ramai banyak yang beli maka caknya dari hati peli jadi enak wah udah sambalnya ternyata cuma temen-temen pake sambalnya warnanya warnanya jauh-jauh kesini nganis tuh enak makannya ini gue minum ya ini saking tempatnya panas jadi masa nasi jeruk belum makan udah abis pun ambil air putih udah abis gue ibunya masih masak dengernya gak sih? numis-numis di tadi bawaan goreng ini gak jadi goreng jadi mereka selalu fresh dia bilang kita kalo disini mas gak ada makanan sisa jadi kalo misalkan abis-ngabis makannya kita gak jual lagi buat besokannya sambil wuuh lihat nih wuuh oke menurut gue dari semuanya gue pasen yang paling enak ayamnya sih tapi bumbu banget dia kayaknya ngegodoknya atau ngungkap ayamnya lama ya jadi dari awal lo makan ayamnya sampe abis itu bumbunya gak hilang kayaknya ini kurang satu nih kerpuk ada kerpuk ini cuma gue kurang suka nih kerpuk-kerpuk-kerpuk-kerpuk-kerpuk-kerpuk-kerpuk-kerpuk udang ya bener rapi bener rapi sih kata ibunya yang beli disini mulai orang kantoran anak-anak kos-kosannya kan nyeket kampus ya banyak yang beli kesini hmm hmm kenapa ayamnya? apa? hmm sambil nilai ayamnya dengan serundingnya gua singenai 9x10 masaknya tuh gak kering ayamnya ya masih juicy walaupun digorengi itu wangi serundingnya enak untuk ati amplanya gua singenai 8x10 lembut enak jadi udah punya atinya tuh gak amis untuk bawaannya ya so-so lah ya bawaan jagung standar lah lu mau ngarepin apa lah wah singenai 6 lah bawaan jagungnya 6 lagi tadi seru labunya ya 6 juga cuman emang menurut gue paling paling jawaranya atau yang enak di menu yang gue makan ini adalah ayam goreng murah meriah banyak enak ibu juga ramah jadi kita ngobrol-ngobrol tadi enak walaupun tadi audionya gak nyala ya yang pertama ya tiba-tiba kita ngobrol ibunya masih mau latin gitu itu kalo ibunya biatnya tuh kita digampar jadi udah capek-capek ngomong ngakari kuat audionya jadi kita abis lagi kita sambung pas udah mau bayar guys setelah saya makan tadi gue minum berapa kali nambah ya? tiga, tiga kali tiga kali ya? satu es jeruk, dua orang putih buset gua us banget sumpah saya tepat cinta atau penikmat RS guys ya sekarang kita lakukan hal-hal yang kita suka adalah bayar oh disini banyak tempat makan ada nasi goreng ada gorengan juga itu kalo lagi bulan puasa jual apa? tadi itu buat jual buka puasa namanya? hmm rajin ini kwecow ya? kwecow jadi kalo buka-buka puasa nyari makanan, minuman tuh ada lengkap tuh gue jadi totalnya berapa tadi? nasi, ayam, ati, labu bawang jagung satu bawang jagung satu bawang jagung satu eh jeruk satu, air putih dua dua gelas wah kira baca-baca segalon gue minum abis 40 ribu 40 ribu 4, 1, 4 ribu aja gitu serius? serius pak bu, ini kalo lagi rame ini ini pandemi ngaruh gak bu? ngaruh banget ini ya pak berapa persen turun bu? yaa berapa persen ya? ada kan 50 60 persen 60 persen menaruh banget kan anak-anak kos oh iya anak-anak kaput pada gak pulih ya pak pada gak pulih ya cuma makan di sini kantor-kantor juga pada di PHK ya bener dia pada pulang karena anak-anak kos itu pada kosong semua kos yang punya kos-kos hanya pada kosong berarti kalo sebelum pandemi bisa habis beraporsis hari bu kira-kira 20 kilo 20 kilo lah 15 12 kilo 12 kilo gak sama gak, gak, gak maksudnya fluktuatif ya bu kadang bisa banyak, kadang bu enggak pakai dikit bang, tanya bang nasinya pakai nasi apa bu, tadi nasinya bisa pulen banget ya nasinya di sini selalu pulen makannya banyak langganan nasinya apa? pulen memang iya pulen banget saya usahakan saya utamakan nasi itu pulen gitu nasinya kayak nasi campur ketan gitu legit banget bu saya pikir nih nasinya kok bisa lembut banget enak loh sebenern saya selalu makan orang nasi nasinya betul-betul legit banget disini enggak memang kayak gitu ya wah cirasnya emang kayak begitu disini guys banyak ini sih ya kantoran kantoran ini berarti mas sehari kalau lagi rame mas 100 piring mah nyampe ibu gua nyampe lebih ya pak 25 25 kilo beras iya 250 200 porsi mah ada iya ada bu alhamdulillah ini bu pagi jam 6 itu jam 6 itu jam 7 udah pada beg toh kantor oh iya pada bungkus sebuah sarapan di kantor bu sarapan di sini makan siang juga di sini iya wah ibunya emang siang kalau nasinya enak pakai sambal pun enak bener bu tadi saya bilang makan nasi pakai surrounding aja pakai sambal udah manyes udah sakit jiwa udah the best iya cuminya takut gosong nggak nggak gosong sih ini apaan bu ini peta kan bu ini peta kan bu peta rawon wow ya bu sehat selalu semoga makin rame ini ngomong-ngomong di go food atau grey food ada nggak bu ojok online ada nggak? go food atau.. belum jadi kalau mau ke sini mendingan datang langsung iya iya makan ke sini iya jam buka tadi jam berapa? kalau hari-hari biasa nggak puasa itu jam 6 udah siap 6 pagi sudah ready sampai jam? sampai jam 5 5 sore kalau puasa bukanya jam? puasa 1 malam 1 subuh iya tutup sampai jam 5 5 sore besoknya? 5 subuh oh stop dulu istirahat oh istirahat terus buka lagi jam? sampai jam 8 malam oh jadi jam 1 sampai jam 5 buka abis itu tutup dulu istirahat nanti buka lagi jam 8 sampai malam oh gitu karalanya minta ini iya kok kak? kosenya lagi nggak masuk nggak masuk iya kok digembur dari subuh sampai besok sore ini mimisan lu yang kerja hahaha kalau mau ke sini ini ada di jalan dokter nomor 44 depan Indomaret nanti alamat lengkapnya gua masukin di bagian kolom deskripsi tinggal klik linknya sampai depan sini nyobain makanan ibunya kalau gua suka banget sama ayam goreng guys assalamualaikum siap waalaikumsalam siap makasih ya man iya bu janteng lagi ya siap dengan harapan ngoro ke sini seneng seneng? bisa nyobain rawan ya bu yang nanti iya bu ya siap makasih bu iya kenyang bro kalau sekarang jadi males nyetir ya abang itu baru bang bang ngomong gue kalau kenyang itu masalahnya cuma satu ngantuk ya salah Rapli nggak mau bawa mobil lu tidur awas lu ya nggak ada lu tidur lu ya pokoknya teman-teman komen aja di bawah tempat makanan mana lagi yang masih gua cobain kuliner manapun komen di bawah yang ngumpet-ngumpet tes sembunyi komen jangan lupa klik tombol like gunakan kalau komen lebih baik lagi jangan cuma buat ngehat dan pastikan ke tombol subscribe tombol lonceng supaya nggak ketinggalan kalau Bang Fin abis subscribe video sampai ketemu di video maka selanjutnya jangan lupa buat stay positif dan tetap komen di bawah Instagram story kalau ke sini nih weh nyobain makanan Bang Fin tag ke gua ini Instagramnya masih lu disini tagetari push dah